Tidak ke masa lalu maupun masa depan Bukti adanya perjalanan waktu terkesan sangat tidak mungkin dan aneh serta masih terus menjadi perdebatan mengenai perjalanan waktu. Hal ini karena perjalanan waktu yang dikait-kaitkan dengan mesin waktu tidak dapat dicerna secara logika bagaimana manusia bisa berpindah dari waktu ke waktu di masa depan maupun masa lalu. Selain itu keberadaan perjalanan waktu dan mesin waktu masih simpang siur dan belum bisa ditunjukkan secara ilmiah. Namun, terdapat beberapa kejadian aneh yang diduga merupakan bukti adanya perjalanan waktu dan juga mesin waktu. Berikut adalah 5 kejadian aneh yang diduga adalah perjalanan waktu dan bukti adanya mesin waktu. 1. Handphone di tahun 1928 Pada tahun 1928 tentunya belum ditemukan teknologi yang canggih seperti handphone yang hanya ada pada masa yang lebih maju setelah itu. Namun, pada film Charlie Chaplin yang tayang pada tahun 1928, pada bagian akhir film tersebut terdapat klip pendek yang diduga merupakan bukti perjalanan waktu. Dalam klip tersebut memperlihatkan seorang wanita yang terlihat seperti sedang bertelepon dengan handphone yang digenggamnya. Wanita tersebut terlihat berbicara dan tertawa seperti layaknya seseorang yang sedang bertelepon dengan handphone. Klip ini sempat menghebohkan ketika diunggah seseorang di Youtube pada tahun 2010 dan diduga merupakan bukti adanya perjalanan waktu. Kemudian beberapa teori menyatakan bahwa wanita tersebut bukanlah sedang menggunakan handphone namun sedang menggunakan alat bantu pendengaran yang memang telah ada pada masa itu. Namun hal ini tidak menjelaskan mengapa wanita tersebut berbicara dan tertawa pada alat tersebut. 2. Pria dari Taurat pada tahun 1954, seorang pria ditahan oleh Bandara Internasional Tokyo karena telah menunjukkan paspor yang aneh dan diduga merupakan bukti adanya perjalanan waktu. Meskipun paspor pria tersebut nampak asli, tapi nama negara Taurat dalam paspor tersebut tidak pernah dikenal sebelumnya. Pria misterius ini menyatakan bahwa negara Taurat terletak di antara Perancis dan Spanyol. Kemudian ketika ia ditanya di mana letaknya dan disuruh menunjukannya, ia malah menunjukkan Andorra. Pria ini juga mengatakan bahwa di tempat ia berasal tidak ada negara yang bernama Andorra. Lebih anehnya lagi ketika digeledah ditemukan uang Eropa yang sah dan satu mata uang negara Taurat serta beberapa buah cek dari bank yang tidak pernah dikenal pada tas pria tersebut. Hal yang lebih aneh adalah ketika pria ini hilang secara misterius dalam kamar tahanan pada keresokan harinya dan diduga pria ini telah melakukan perjalanan waktu. 3. Andrew Carlson pada tahun 2003 Wall Street gempar setelah seorang pialang bernama Andrew Carlson ditangkap karena tuduhan melakukan insider trading atau kecurangan. Dengan modal hanya 800 dolar, Andrew Carlson mendapatkan keuntungan yang fantastis dan tidak masuk akal yaitu sebesar 350 juta dolar hanya dalam waktu dua minggu. Hal inilah yang menyebabkan kecurigaan bahwa Andrew Carlson telah melakukan kecurangan hingga akhirnya ia ditangkap. Dalam rekaman interogasinya, Andrew Carlson mengaku bahwa dirinya merupakan penjelajah waktu yang berasal dari tahun 2256 dan telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Andrew Carlson menyatakan dia melakukan perjalanan waktu dan kembali ke masa tersebut hanya untuk mendapatkan uang dan berencana untuk melakukan perjalanan waktu kembali lagi ke masa depan tempat ia berasal. Polisi tidak serta-merta percaya dengan pengakuan Andrew Carlson yang telah melakukan perjalanan waktu. Namun polisi juga tidak dapat menelusuri hal tersebut apalagi setelah Andrew Carlson menghilang tanpa jejak setelah ditebus seseorang dari tahanan. Hal ini masih menjadi perbincangan hingga saat ini apakah benar jika Andrew Carlson memang telah melakukan perjalanan waktu. 4. Penjelajah Waktu Hipster dalam sebuah foto kerumunan orang yang diunggah oleh website Virtual Museum of Canada pada tahun 1940 memunculkan pertanyaan tentang adanya perjalanan waktu. Dalam foto tersebut memperlihat suatu hal yang aneh di mana terdapat seorang pria yang mengenakan kacamata hitam dan kaos sablon dan sebuah kamera yang belum ada pada masa itu hingga menimbulkan pertan. Yang tentang adanya perjalanan waktu. Hingga kini, masih belum ada yang dapat menjawab apakah pria tersebut telah melakukan perjalanan waktu atau tidak. 5. Jam Tangan Dalam Kuburan Pada Desember tahun 2008, para arkeolog China membuka sebuah makam kuno yang berusia sekitar 400 tahun yang masih belum terjamah. Saat membersihkan debu makam kuno tersebut, mereka sangat terkejut ketika menemukan sebuah jam tangan kecil dengan merek Swiss di dalamnya yang diduga merupakan bukti adanya perjalanan waktu. Jam tersebut telah mati dengan angka yang menunjukkan pukul 10 lewat 6. Jika makam tersebut tidak pernah terjamah selama ratusan tahun, lantas bagaimana sebuah jam tangan yang baru populer kira-kira 200 tahun kemudian bisa ada di dalam makam kuno tersebut? Selain diduga perjalanan waktu, ada juga yang menduga bahwa seseorang sempat membuka makam kuno tersebut. Namun, selain perhiasan yang ada di makam kuno tersebut dalam keadaan utuh jam tangan tersebut juga telah dalam kondisi membatu yang membutuhkan proses ratusan tahun. Sehingga muncul pertanyaan bahwa penemuan jam tersebut merupakan bukti adanya perjalanan waktu. Itulah tadi 5 kejadian aneh yang diduga adalah perjalanan waktu dan bukti adanya mesin waktu. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!